Masih bersama saya, Dina Santike Bagung di Kompas Sorong. Untuk kedua kalinya, masyarakat adat yang terdiri dari himpunan mahasiswa MOI melakukan aksi demo di kantor wali kota. Dalam aksi tersebut, para pendemo mempertanyakan rancangan peraturan daerah bagi masyarakat adat MOI. Demo yang dilakukan di halaman kantor wali kota Sorong ini kembali dilakukan oleh mahasiswa asli suku MOI yang merupakan suku asli dari wilayah Sorong. Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa dikarenakan hingga saat ini pemerintah kota Sorong belum mengesahkan peraturan daerah bagi masyarakat adat suku MOI. Sedangkan di Kabupaten Sorong, peraturan daerah untuk masyarakat adat telah disahkan. Ada beberapa poin penting yang diminta dalam pengesahan peraturan daerah bagi masyarakat adat, diantaranya hak politik, hak ekonomi sosial dan budaya, dan hak religi. hak politik, hak ekonomi sosial dan budaya, dan hak religi. Pemerintah daerah dalam hal ini asisten satu pembantu sekda kota Sorong mengharapkan agar masyarakat adat dapat bersabar karena peraturan daerah yang dirancang khusus untuk masyarakat adat saat ini masih dalam proses perancangan.